Untuk memulai pagi kita, kita akan mengucapkan sedikit mengenai teh. Oh, makanya kamu bawa teh. Kenapa kamu gak bawa dua lagi, Nas? Karena saya ingin egois saya hari ini. Tangannya itu cuma dua, satu kan bawa. Satu bawa ini, satu bawa ini. Mungkin bisa dicium saja, Zizi. Kalo ini mah harus kayak gini ya, aromanya biar ketauan. Aduh, tapi enak, ini aromanya tehnya nih ya. Aduh, kita ingin minum kita nih. Benar, apalagi kalo misalnya kita yang mengingat Indonesia juga negara penghasil teh yang cukup besar. Kemarin kita sudah membicarakan kopi, tapi teh juga tidak kalah. Karena teh tuh mempunyai, kalo menurut saya sendiri ya, punya cita rasa tuh yang berbeda sekali dengan kopi. Dan dua-duanya tuh sama enaknya kalo menurut saya. Betul, ada penggemaran masing-masing. Kopi ada fansnya, teh juga ada fansnya. Tapi ada gak sih kopi, atau sorry kopi. Maksudnya teh yang unik ataupun juga harganya seperti kayak kopi yang mahal. Nah, kita lihat aja. Jadi sama-sama ada teh unik dan juga ada teh mahal. Berasal dari tanaman Camellia sinensis, teh dapat menjadi minuman yang menyegarkan dan digemari banyak orang. Tanaman yang tumbuh di kawasan berudara sejuk ini tersebar di berbagai negara. Tapi, tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis teh yang dibanderol dengan harga fantastis? Berikut ulasan tentang teh termahal di dunia. Yang pertama adalah teh Guan Yin. Teh dari Cina ini dinobatkan sebagai teh termahal di dunia. Guan Yin diambil dari nama Dewi dari agama Buddha, yaitu Dewi Kebaikan. Harga teh ini sangat mahal, karena rasanya yang enak dan jarang didapat. Teh ini dijual dengan harga 24 juta rupiah per kilo atau 150 ribu rupiah per cangkir. Yang kedua adalah teh putih. Indonesia merupakan salah satu produsen teh putih di dunia. Untuk menikmati teh putih, konsumen harus merogoh kocek hingga 1,5 juta rupiah. Lebih mahal dari harga teh biasanya. Selanjutnya adalah teh panda. Keunikan dari teh yang satu ini adalah dari pupuk yang digunakannya, yaitu dari bubuk kotoran panda. Dan seorang pengusaha Cina memanfaatkan kotoran panda itu untuk pupuk teh hijaunya. Teh ini dijual dengan harga 200 dolar atau hampir 2 juta rupiah per cangkirnya. Kotoran panda sangat menyuburkan dan aman. Pasalnya, panda hanya memakan bambu liar dan menyerap hanya sebagian kecil dari nutrisi dalam makanan mereka. Yang terakhir adalah teh senca. Pembuatan teh ini terbilang unik, yaitu dengan mengukusnya di dandang, lalu digulung-gulung secara manual dengan tangan. Harga teh ini berkisar antara 500 sampai 1 juta rupiah per kilo. Hmm, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba teh-teh unik ini? Selamat mencoba! Ini menarik sekali ya, kalau kita lihat ternyata teh-teh itu juga macam-macam. Tapi kalau teh itu memang pertama kali ditemukannya di Cina. Tapi penghasil teh terbesar itu adanya di India. Tapi orang-orang yang mengonsumsi teh paling besar ternyata adalah orang-orang Saudi Arabia. Menarik ya, jadi ternyata perjalanan teh itu sudah pergi dari satu negara ke negara yang lain. Ya, seperti kayak informasi saya kemarin ya, ternyata bahasa kofi itu asal-muasal malah dari bahasa Arab gitu kan. Ah, betul sekali. Tapi kemudian lebih ke belakang. Kalau teh itu bahasa cinanya apa ya? Bahasa cinanya itu cha. Cha. Makanya orang kalau Cina sama Jepang kan mirip bahasanya. Jadi kalau ocha, ocha itu kosong. Jadi teh kosong, jadi polos kan. Gak pakai gula, gak pakai susu gitu. Tapi tetap enak ya. Tetap enak. Tapi kalau teh favorit, kalian berduanya apa? Kalau saya sih sukanya black tea. Black tea yang rasa apa? Rasanya bisa macam-macam sih. Tapi pokoknya jenisnya black tea. Saya sih green tea. Kalau saya green tea. Green tea paling sehat. Kalau pernah coba tuh black tea yang English breakfastnya ada dari satu brand itu luar biasa enak. Wami banget. Karena kalau black tea itu benar-benar lebih gelap dibanding yang lain. Iya. Jadi rasanya lebih pekat. Coba kita coba, kalau yang ini gimana rasanya? Coba ya ntar ya. Itu ocha ya? Kok tawar rasanya? Iya karena bukan teh ternyata. Ini ada di putih. Ya ampun. Kok kita ngomongin teh tapi kok gak ada tehnya ya? Nanti mungkin saat break kita bisa minta ya. Boleh. Biasanya refill juga kalau di restoran-restoran. Nah kebiasaan kamu minta gratisan ya Shanas ya? Kebiasaan. M้ bak. Tambah